Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lima ingin mempresentasikan materi, puisi anak dan komik anak. Dengan dosen pengampu, Ibu Kairunisa MPD, mata kuliah sastra anak. Dengan saya sendiri, Jibran Ali Hussein, nomor Induk Mahasiswa 2019-84-001. Dan teman saya, Firaumi Farinda dengan Induk Mahasiswa 2019-84-001. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian puisi anak. Puisi merupakan karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenai alam sekitar dan diri sendiri. Puisi anak dilihat dari dunia citraannya yang sesuai dengan dunia pengalaman anak. Selama puisi tersebut bertutur kepada mereka tentang alam kehidupannya dalam bahasa puisi. Sedangkan komik anak adalah, komik sastra anak adalah salah satu media yang dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak dengan membacanya. Anak akan berkembang pemikirannya dengan cara membaca dan mengikuti alur ceritanya. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Hakikat komik anak. Sebagaimana halnya genre sastra, anak yang lain, komik pun dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Komik dan film animasi. Komik mempunyai kesamaan dengan film animasi. Ada yang menyebutnya dengan film kartun yang juga menampilkan gambar berurutan yang juga lucu. Bahkan mungkin tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa film animasi tidak lain adalah komik yang difilmkan. Closer. Gambar-gambar pada komik bermacam-macam bentuk. Namun dari potongan-potongan gambar tersebut, pembaca akan dapat menafsirkannya ke dalam sebuah gambar realitas yang utuh. Anak-anak sebagai pembaca komik pun akan melakukan closure dalam rangka menafsirkan dan membuat abstraksi mengenai sesuatu yang dikisahkan dalam cerita komik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenis-jenis komik anak. Yang pertama, ada komik strip dan komik buku. Komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi, ia telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Yang kedua, ada komik humor dan komik petualangan. Komik humor dan petualangan adalah komik yang termasuk banyak digemari oleh anak-anak. Komik adalah secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa menikmatinya. Yang ketiga, komik biografi dan komik ilmiah. Dilihat dari segi kandungan isi yang disampaikan, ada komik yang berupa biografi dan ilmiah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kesimpulan dari materi yang telah kita paparkan adalah, puisi dapat diibarkan nyanyian tanpa notasi. Hal utama yang membedakannya adalah dari segi bahasa, tema, dan ungkapan gejolak emosi yang digambarkan. Puisi anak dilihat dari dunia citranya digambarkan dalam thinks dan sing yang sesuai dengan dunia pengalaman anak. Komik sastra anak adalah salah satu media yang dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak. Dengan membacanya, anak akan berkembang pemikirannya dengan cara membaca dan mengikuti alur ceritanya. Komik sastra anak salah satu karya sastra yang banyak diminati oleh pembaca. Penikmat komik biasanya terdiri dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Komik pun dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan karena komik dapat dirancang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, komik berfungsi sebagai penyampai pesan pembelajaran dengan media visual yang dikemas semenarik mungkin agar siswa atau peserta didik lebih tertarik untuk belajar.